Intro Sebelum masuk ke tips ulti link, aku terangin dulu ke rotasi early game link Pertama-tama, pasti aku start blue buff, tapi kebanyakan orang juga ada yang start red buff Itu semua tergantung sikon dan juga hero-hero lawan Untuk rotasi pokemon atau enggak, itu tergantung ruamer Disini ruamerku langsung GP godland, jadi aku sebagai jungler harus main safety Kalau maksa pokemon yang ada, malah kalah pok, terus red buff kena rusuh Dan ruamer gak bisa bantu, karena disini godland berada di atas Aku simpen retri, soalnya dari pola rotasi granger, red buff, pokemon, terus ke blue buff Nah, nanti bakal ada sedikit keuntungan untuk curi blue buff Karena dia sudah pakai retribution di pokemon Langsung aja kita terbang sana Yee, cuma sayangku ira-guraku antara retri dulu atau skill 2 Coba aja kalau retri udah pasti dapet Tapi rotasi nyuri gini harus banget kalian gunain Karena itu suatu kelebihan dari mobilitas link Bisa loncat sana, loncat sini, nyuri buff, nyuri jungle Sabar-sabar, tahan pedangnya, tunggu lilia keluar push Niat mau nyimpen retri buat turtle Tapi yaudahlah, skip aja dulu turtle yang pertama Karena retri kepake buat last sheet lilia Lumayanlah, 600 god di 2 menit awal ini Tartel aja gak ada apa-apanya ini Setelah blue buff, langsung rotasi turtle Manfaatkan keunggulan early game tadi Yang udah dapet triple kill Sedikit tips kapan pakai ulti link yang tepat Pertama, waktu sekarat Kedua, waktu skill test lawan habis Kedua cara itu memungkinkan kalian untuk ngenain lawan ke area stun ultimate Sehingga ngambil pedang lebih gampang Contohnya disini, aku tahan ulti banget sampai bener-bener sekarat Biar lawan pada mutil Untuk dulu, tak skill 2 lagi buat ngejar granger Jika posisi snowball di awal Link gak terlalu perlu berubah buat pick off Karena kalian tinggal main skill 2 dan juga basic attack Itu udah bisa ngebunuh mm ataupun mage Ya tapi harus barengi dengan roamer yang open war Setelah blue buff, aku ajak tim ku buat rotasi godland Karena disini pedangnya lumayan suke Di lima mate ini, aku juga belum makanin mm Soalnya lagi fokus ke granger yang lebih mudah dibunuh Gak ada skill dash, gak ada skill kapur Cuma ngambilin skill 2 dan juga palingan extra tribusen Angela ulti, Lilia mati Otomatis godland disini gak ada yang cover Mawak wajah pick off Tapi tarter dulu aja deh Sambil nunggu minion masuk Yee gitu si Brody yang mau di rotasi Eh udah nge solo kill Solo kill aja Yaudah lah, mending lanjut farming aja Ke sisi bawah Manfaatin bener skill 1 link buat mainin makro Link ini bukan hanya hero mekanik Tetapi makronya juga penting Untuk caranya tinggal manfaatin skill 1 Buat ambil objektif Entah turret, lord, ataupun title Selain ambil objektif Juga bisa buat yuri jungle Yang aku bilang di early tadi Atau mainin lane antara atas, mid sama bawah Biarin aja exp lane ataupun god lane untuk join war Pilih salah satu lah Nanti kita bisa main flank Mid lane termati God lane, exp lane kalah lane Langsung aja tabak ke turret mid Turut mid ini inti dari segala inti Kalian kalau mau rusuh Atau rotasi atas, rotasi bawah Lebih gampang Karena inti mappingnya berada di turret Inner mid Link harus peka ketika romer inisiasi Entah sedalam apapun Link mudah banget buat backup Nah, kayak si Lolita ini Lagi inisiasi ke Patrick Langsung chat sering-sering-sering skill 2 Nggak perlu pake ulti ini Patrick-nya mati Jill and Fauci Gak 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 Koba skill 2, skill 1 Waktu inilah yang membuat user link kelihatan fashion dan banyak disukain user papi-papi boom Apalagi kalau 4 beda kena semua, user papi-papi boom pasti auto nemplok lho versi Seperti biasa, kalau game-nya easy banget skip aja turtle buat lotnya muncul di mid ke-8 Ini salah satu cara penjoki buat cepet-cepet end biar gak pengepeng waktu Tips utiling waktu masuk ataupun kena damage ke turret Mungkin dulu hilangin damage turret lalu masuk lagi jelitring-jelit nemplok ke tembok Wittling patch baru ini soalnya full damage jadi agak cukup riskan jika DB turret terlalu lama Kalau gak ada papi-papi boom, kalau ada papi-papi boom ya bebas sih soalnya ada seed Ini tips penting banget, jika posisi win ambil blubah satu aja Entah punyamu atau punyanya lawan Saranku sih ambil punya lawan, buffmu biarin aja Fungsinya jika gak bisa end terus mati, waktu hidup blubah masih ada Jadi next war bisa ikut lagi Link ini tipikal assassin bisa penuar ataupun nunggu ruamer Kalau ruamer kalian tipenya montek-montek, tunggu aja momennya Kalau ruamermu main safety banget, gak mau masuk turret, gak mau flicker ulti, ulti flicker Jadinya kalian sebagai user link harus berinisiatif buat open war Nanti bakalan bekal, kalau kalian masuk turret, masuk ulti, nanti ruamermu bakalan masuk juga Tapi disini gue ketemu ruamer yang lumayan montek-montek Jadi aku tunggu aja momennya lolita odi flicker Hai Ji Baro Terima kasih telah menonton!